B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mau mendengarkan Lilin Kecil hari ini? Pastinya sudah siap semua kan? Nah hari ini kakak mau menceritakan suatu kisah buat adik-adik loh Penasaran sama ceritanya? Dengerin baik-baik ya Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Nana Nana sangat senang mendengar cerita tentang Yesus dari ibunya Suatu hari, Nana bertanya kepada ibunya Ibu, kenapa Yesus tidak terlihat lagi? Bukankah dia sudah naik ke surga? Ibunya pun tersenyum dan berkata kepada Nana Nana, meskipun Yesus sudah mati dan naik ke surga Dia tetap bersama kita loh Mari ibu ceritakan sebuah kisah ya Dulu Tuhan Yesus hidup di dunia ini Dia mengasihi semua orang Dia menyembuhkan orang sakit dan mengajarkan tentang kasih Tuhan Tapi suatu hari Tuhan Yesus disalibkan dan mati Tiga hari kemudian Dia bangkit dari kematian Semua orang senang melihat Tuhan Yesus hidup kembali Tapi kemudian Yesus pun naik ke surga Sebelum naik ke surga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa dia akan selalu bersama dengan mereka Meskipun mereka tidak melihatnya Nana pun kembali bertanya Tapi bagaimana caranya ibu? Nah Yesus berkata Aku akan selalu bersamamu Ini berarti bahwa Tuhan Yesus selalu ada di hati kita Dan menjaga kita Kita bisa merasakan kasihnya dalam doa Dan saat kita berbuat baik kepada orang lain Akhirnya Nana pun tersenyum Jadi Tuhan Yesus ada di sini dengan kita sekarang Betul sekali Nana Kata ibunya Setiap kali kamu merasa sedih atau takut Ingatlah bahwa Yesus ada di sini untukmu Kamu bisa berbicara kepadanya dalam doa Nah adik-adik Sejak hari itu Nana selalu merasa tenang Karena dia tahu Tuhan Yesus selalu bersamanya Meskipun tidak terlihat Dia ingat bahwa Tuhan Yesus Mengasihi dan menjaga setiap anak-anaknya Adik-adik Seperti apa yang tadi ibu katakan Meskipun saat ini Tuhan Yesus tidak terlihat Tapi ingat dan percaya Kalau Tuhan Yesus itu Ada bersama dengan kita Menjaga dan mengasihi kita semua Matius pasal 28 ayat 20b berkata demikian Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Nah yuk adik-adik sekarang kita berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas berkatmu hari ini Kami juga mau bersyukur atas setiap penyertaanmu bagi kami Tolong jaga dan sertai kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton